Di masa lalu, Sekte Pedang Besi mungkin tidak dikenal, apalagi dibandingkan dengan Istana Abadi, bahkan Sekte Kelas II pun tertinggal jauh. Pada awalnya, hanya mereka yang akrab dengan Wu Chi yang mengetahui bahwa Wu Chi dilahirkan di Sekte yang sangat kecil di dunia kecil, yang disebut Sekte Pedang Besi. Dia memiliki empat murid, dan ini adalah murid Pedang Besi yang paling awal. Namun meski begitu, tidak ada yang peduli. Kebanyakan orang hanya melihat Wu Chi menerima muridnya sendiri, tetapi mengabaikan keberadaan Sekte Pedang Besi. Terlebih lagi, murid yang diterima Wu Chi tidak terlalu kuat. Bahkan jika mereka memiliki bakat, bagaimana mereka bisa diperhatikan oleh guru sejati. Namun, seiring berjalannya waktu, Wu Chi menjadi semakin kuat, bahkan menghabisi Tuan Suantian dengan Pedangnya, mengalahkan Raja Naga, dan memimpin umat manusia yang kuat ke tempat terlarang yang legendaris dan setan di Dutian Mati di bawah Pedang Wu Chi. Untuk sementara waktu, Wu Chi tidak diragukan lagi menjadi pemimpin sejati umat manusia, dan kekuatannya bahkan lebih besar daripada menghabisi Tuhan. Akibatnya, momentum Sekte Pedang Besi akan meningkat secara alami. Tapi orang lainlah yang benar-benar membuat Sekte Pedang Besi terkenal di seluruh dunia. Nama orang ini adalah Liu Yu, dan dikatakan bahwa dia adalah kakak laki-laki Wu Chi. Dia adalah orang yang benar-benar membangun kembali Sekte Pedang Besi di dunia kecil dan merekrut banyak murid pemahaman tentang jalan pedang. Di bawah budidaya Liu Yu yang telaten, Sekte Pedang Besi memiliki banyak bakat, dan tampaknya mereka benar-benar mendapatkan kemurahan hati dari sebuah Sekte Besar. Beberapa murid yang diterima Wu Chi pada awalnya juga luar biasa dan benar-benar menonjol. Dengan pecahnya perang, mereka membuat kagum dunia dan menjadi orang kuat yang terkenal di dunia. Murid-murid ini selalu menganggap diri mereka murid Pedang Besi. Sementara yang lain terkejut dengan identitas murid muda Pedang Besi, mereka tidak menyadari tatapan aneh di mata perihan ketika dia mendengar tiga kata ini. Bolehkah aku bertanya aku memanggilmu apa? Du Yu mau tidak mau bertanya, sambil sedikit mengepalkan tinjunya. Melirik ke arah Du Yu, pemuda itu menjawab dengan tenang, Nama saya Zhang Binyuan, peringkat keempat. Begitu dia mengatakan ini, semua orang menjadi gempar, dengan kegembiraan di wajahnya, dan Du Yu membungkuk dengan penuh semangat. Dia membungkuk dan berkata, saya merasa terhormat menyaksikan kemegahan Pedang Kehidupan dan Kematian. Meskipun Du meninggal, dia tidak menyesal. Pedang Priya Zhao Yuksing, Pedang Hati Kanan Yuei, Pedang Guyun Xiao Xinian, Pedang Hidup dan Mati Zhang Binyuan, dan Pedang King Yun Fenghan. Sekarang, masing-masing dari lima murid Pedang Besi sudah menjadi orang yang kuat dan memiliki nama terkenal. Tapi baik Du Yu maupun murid istana abadi lainnya jelas tidak menyangka akan bertemu Zhang Binyuan, Pedang Hidup dan Mati, di sini. Melambaikan tangannya, Zhang Binyuan berkata dengan santai, belum terlambat untuk berbicara setelah aku menghabisinya. Sambil berbicara, Zhang Binyuan menebaskan Pedang di tangannya lagi, dan cahaya Pedang Hitam dan Putih mengalir, langsung menutup kekosongan, dan menghadap Taiko di depannya dengan berani. Zhang Binyuan disebut Pedang Kehidupan dan Kematian karena dia memiliki bakat di Jalan Hidup dan Mati yang sulit ditandingi oleh orang biasa. Dia juga menemukan cara baru untuk mengintegrasikan Jalan Hidup dan Mati ke dalam Pedang, dan menciptakan Jalan Unik menuju Pedang. Bahkan di antara lima murid Pedang Besi, Zhang Binyuan adalah yang terkuat. Sekarang, hanya Pedang Kehidupan dan Kematian ini yang dapat melakukannya jika dia berani menggunakan kekuatan orang yang kuat untuk menantang Dewa dan IBL kuno, dan bahkan mengancam akan menghabisi mereka. Dalam sekejap, niat menghabisi ada di mana-mana, dan lapisan energi Pedang dengan paksa menyelimuti para Dewa dan IBL kuno. Pertarungan tingkat ini bukan lagi sesuatu yang bisa melibatkan para murid istana abadi ini. Satu-satunya yang mungkin bisa membantu, Perihan, terluka lagi. Terlebih lagi, dengan identitas Zhang Binyuan, tidak semua orang memenuhi syarat untuk ikut campur dalam pertarungannya. Namun, melihat sosok Zhang Binyuan yang bertarung sengit dengan para Dewa dan IBL kuno, Perihan tidak bisa menahan tangisnya, dan berkata dalam hati pada dirinya sendiri. Ternyata, aku bahkan tidak bisa dibandingkan dengan muridmu. Melihat kelainan Perihan, hati Duyu bergerak sedikit, dan dia tiba-tiba teringat rumor di istana Pedang. Dikatakan bahwa ketika Wu Chi berada di istana abadi di masa lalu, dia memiliki beberapa teman, dan di antara mereka adalah Perihan. Bahkan ada rumor bahwa Perihan selalu mengagumi Wu Chi, tetapi tidak pernah bisa memberitahunya. Selama bertahun-tahun, Perihan ini selalu sendirian, dan dia tidak pernah malu dengan pelamar manapun. Kini tampaknya rumor tersebut memang benar adanya. Hanya saja Duyu hanya bisa menghela nafas pelan ketika memikirkan identitas orang itu. Pedang kehidupan dan kematian Zhang Binyuan, sebagai salah satu murid pedang besi, telah menjadi terkenal di seluruh dunia. Dia memiliki kekuatan untuk menantang dan bahkan menghabisi Dewa dan IBL kuno, sehingga mereka hanya bisa mengaguminya. Tapi pedang kehidupan dan kematian ini hanyalah murid sekte itu. Meskipun dia juga dikenal sebagai Perihan dan dikagumi oleh banyak murid di istana abadi, jarak antara dia dan orang itu sangat besar. Namun, suatu saat, Zhang Binyuan menyusul lagi, dan Dewa dan IBL kuno, yang telah kehabisan kemampuannya untuk melarikan diri, dicekik oleh pedang hidup dan mati, dan dibasmi langsung di bawah pedang. Meskipun wajah Zhang Binyuan sedikit pucat, pada akhirnya dia tetap menang bersih. Berdasarkan kekuatan ini saja, ia layak menyandang nama pedang kehidupan dan kematian, dan kekuatannya dapat menduduki peringkat terdepan bahkan di antara orang-orang kuat. Terima kasih pedang kehidupan dan kematian karena telah menyelamatkan hidupmu. Setelah menghabisi para Dewa dan IBL kuno, Duyu dan murid-murid dari Siangong maju lagi untuk menyambutnya. Ini hanya upaya sederhana, tidak perlu bersikap sopan. Zhang Binyuan menggelengkan kepalanya sedikit dan segera berkata, guru juga beribadah di bawah istana abadi di masa lalu. Sekte pedang besi dan istana abadi kami memiliki hubungan tertentu satu sama lain, lainnya, jadi kenapa aku harus mengucapkan terima kasih. Peri ini, sebaliknya, menghadapi Dewa dan IBL kuno sebelumnya dan bahkan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan orang lain. Sungguh mengagumkan, aku ingin tahu apa yang aku sebut peri. Berali ke perihan, Zhang Binyuan bertanya, Ini adalah tetua istana pedang, perihan. Du Yu dengan cepat menjelaskan ketika dia melihat Han Suang belum sadar. Saya pernah melihat perihan. Zhang Binyuan mengangguk sedikit, dan kemudian berkata dengan sopan, saya ingin tahu apakah saya pernah melihat perihan sebelumnya. Zhang Binyuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan sedikit keraguan di dalam hatinya. Jika seseorang belum mengenal Zhang Binyuan, tentu saja mereka akan berpikir bahwa ini sengaja mencari masalah. Tetapi mereka yang sangat akrab dengan karakter Zhang Binyuan tahu betul bahwa Zhang Binyuan sama sekali bukan orang yang penuh nafsu perihan, dia tidak akan membuatnya marah. Mendengar kata-kata Zhang Binyuan, perihan kembali sadar. Dia terdiam beberapa saat dan berkata dengan lembut, Namaku Hansuang. Aku adalah mantan bintang langit dan penguasa pedang Qinglian. Aku mendapat kehormatan untuk pergi ke sana untuk memberi selamat padamu. Kupikir kamu harus datang. Kamu pasti pernah melihatku saat itu. Untuk sesaat, hati Zhang Binyuan tiba-tiba tergerak, tetapi dia tiba-tiba teringat. Ingatannya sendiri bagus. Ketika Wuqi menikah, dia menerima teman lama Wuqi sebagai muridnya. Saat itu, kekuatannya masih rendah, tapi bagaimanapun juga, dia adalah murid Wuqi, dan banyak orang yang memberinya nasihat. Hadiahnya, tentu saja Hansuang adalah bagian darinya. Zhang Binyuan telah bertemu senior Han. Mengingat identitas Hansuang, Zhang Binyuan segera membungkuk dan memberi hormat. Kali ini adalah upacara junior. Senior, mengunyah dua kata ini dalam diam, Hansuang merasa sedikit sentimental, tapi tidak menolak sama sekali. Setelah memilah pikirannya, Hansuang bertanya, apa yang terjadi di kedalaman Laut Bintang? Sebenarnya, Duyu sudah lama ingin menanyakan hal ini, tetapi karena identitasnya, dia tidak berani bertanya. Masih belum jelas. Sambil menggelengkan kepalanya, Zhang Binyuan menjelaskan, sekarang saya hanya tahu bahwa kekuatan Bintang di kedalaman Laut Bintang sangat berfluktuasi, dan tampaknya ada kekuatan yang dengan gila-gilaan melahap kekuatan Bintang di sekitarnya. Saat ini, tidak hanya umat manusia saya, ada juga banyak orang kuat dari klan naga dan klan monster yang datang untuk memeriksa situasi. Selain itu, saya curiga bahwa Dewa dan Ibel Kuno sebenarnya diperintahkan oleh Dewa dan Ibel Dutian untuk melakukannya periksa situasinya. Setelah jeda, Zhang Binyuan melanjutkan, tetapi sejauh ini, tidak ada yang bisa mendekati kedalaman Laut Bintang bisa masuk jauh ke dalamnya. Mendengar ini, semua orang hanya bisa gemetar sedikit. Di kedalaman Lautan Bintang, beberapa orang yang sangat berkuasa awalnya bisa menginjakan kaki di dalamnya, tetapi sekarang bahkan orang yang kuat seperti pedang kehidupan dan kematian tidak dapat masuk jauh ke dalamnya bisa memasukinya. Terlebih lagi, bahkan para Dewa dan Ibel Kuno pun mungkin datang ke sini karena alasan ini, yang menunjukkan bahwa masalah ini kemungkinan besar ada hubungannya dengan keselamatan umat manusia. Senior Han, masalah ini sangat penting. Saya harus menyampaikan berita ini kembali ke Tiamong sesegera mungkin, jadi saya mengucapkan selamat tinggal. Zhang Binyuan sedikit mengepalkan tinjunya dan mengucapkan selamat tinggal. Meskipun saya memiliki kesan tentang Han Suang, itu hanya sebatas itu. Mampu mempertahankan tingkat etiket tertentu adalah karena persahabatan Han Suang dengan Wu Chi di masa lalu, jadi tentu saja saya tidak bisa tinggal lebih lama untuk ini. Setelah mendengar kata-kata Zhang Binyuan, Du Yu dan murid lainnya segera membungku untuk mengantarnya pergi. Hanya menyebutkan Istana Surgawi, Han Suang secara tidak wajar memikirkan Putri Chang Ning yang kini telah menjadi Kaisar Surga. Mungkin hanya wanita seperti Putri Chang Ning yang layak untuknya. Peri Han, ayo kembali juga. Setelah melihat Zhang Binyuan pergi, Du Yu berkata dengan lembut. Setelah sedikit terkejut, Han Suang tersadar dan menganggup dalam diam, ayo pergi. Kita perlu melaporkan perubahan lautan bintang kepada kepala istana sesegera mungkin. Akhirnya biarkan dia tahu. Aku memotong pikiran terakhir di hatiku. Baginya, itu mungkin melegakan. Titik. Dia bergegas di jalan dengan seluruh kekuatannya, tetapi hanya setelahnya beberapa hari, Zhang Binyuan kembali tiba di Istana Surgawi. Sebagai murid wuqi, Zhang Binyuan dengan mudah bertemu Putri Chang Ning. Murid memberi hormat kepada guru. Selama pertemuan pribadi, Zhang Binyuan tidak memanggil yang mulia, melainkan memanggil Putri Chang Ning sebagai guru terdekatnya. Tetapi pada saat ini, Zhang Binyuan tampak sangat lelah, dan dia bergegas tanpa repot-repot istirahat dan mandi. Bangunlah, mengapa kamu begitu ingin bertemu denganku? Putri Chang Ning bertanya dengan lembut sambil mengangguk sedikit. Ini tentang lautan bintang, Zhang Binyuan menjelaskan segera setelah membungkuk sedikit. Apakah kamu berbicara tentang anomali di lautan bintang? Putri Chang Ning bertanya dengan santai sambil menatap Zhang Binyuan dengan heran. Mengenai anomali di lautan bintang, dia secara alami menerima informasi melalui saluran lain, tetapi dia tidak menganggapnya terlalu serius. Bagaimanapun, lautan bintang hanya membantu budidaya orang-orang yang berkuasa, dan tidak terlalu penting bagi Tuhan. Saya merasakan pedang yang sangat kuat di kedalaman lautan bintang. Itu mungkin aura tuannya. Zhang Binyuan masih memiliki keraguan tentang Han Suang, tetapi sebenarnya tidak perlu menghadapi Putri Chang Ning adalah alasan sebenarnya mengapa Zhang Binyuan bergantung pada dewa dan ibl kuno dan mengejarnya selama tiga hari tiga malam untuk menghabisinya. Apakah kamu yakin? Dalam sekejap, ekspresi Putri Chang Ning tiba-tiba berubah. Dia mungkin tidak mengkhawatirkan perubahan apapun di laut bintang, tapi pasti berbeda jika menyangkut Wu Chi. Selama tiga ribu tahun, tidak ada kabar dari Wu Chi. Bahkan dia tidak tahu di mana Wu Chi berada. Sekarang dia tiba-tiba mendengarnya, bagaimana mungkin dia tidak menganggapnya serius. Terlebih lagi, Zhang Binyuan dapat mendeteksi bahwa itu mungkin Wu Chi, sehingga orang lain mungkin dapat mendeteksinya juga. Setelah ditemukan oleh orang lain, saya khawatir itu akan sangat berbahaya. Saya tidak berani mengatakan bahwa saya yakin, tetapi saya setidaknya 50 persen yakin. Sejauh yang saya tahu, hanya guru yang dapat memiliki niat pedang seperti itu. Melihat Putri Chang Ning, Zhang Binyuan berkata dengan serius. Ceritakan padaku secara detail. Wajah Putri Chang Ning menjadi sedikit lebih serius dan dia bertanya dengan suara yang dalam. Ya, Zhang Binyuan setuju, dan kemudian menjelaskan masalahnya secara rincin. Ternyata dia sedang berlatih di Lautan Bintang bersama beberapa murid Sekte Pedang Besi, namun dia tiba-tiba menyadari bahwa ada pergerakan aneh kekuatan bintang di kedalaman Lautan Bintang saat dia secara tidak sadar bergegas untuk menyelidiki. Dia tiba-tiba menyadari bahwa itu mungkin aura Tuan Wu Chi. Pada saat yang sama, Zhang Binyuan bertemu dengan Dewa dan IBL Kuno yang bergegas keluar dari kedalaman Laut Bintang. Dalam sekejap, Zhang Binyuan menyadari krisis tersebut dan mengikuti para Dewa dan IBL Kuno dalam pengejaran. Selama pengejaran, Zhang Binyuan memperhatikan bahwa Dewa dan IBL Kuno tampaknya telah terluka parah. Saat dia hendak pergi, Dewa dan IBL Kuno itu menabrak murid-murid Sekte Pedang Besi Sekte Pedang Besi, dia langsung mengambil tindakan untuk melahap beberapa murid Sekte Pedang Besi untuk pulih dari luka-lukanya. Akibatnya, Zhang Binyuan menjadi lebih kejam. Agar tidak membuat orang lain waspada, dia mengejarnya dengan dali bahwa pihak lain telah menyerang dan menghabisi seorang murid Sekte Pedang Besi. Dari segi kekuatan, nyatanya Zhang Binyuan masih kalah dengan para Dewa dan IBL Kuno, namun para Dewa dan IBL Kuno pernah terluka di kedalaman Laut Bintang sebelumnya, dan dikepung oleh orang-orang dari Sekte Pedang Besi lagi. Ayo, Zhang Binyuan mengejarnya sepanjang jalan tanpa memberi lawannya kesempatan untuk pulih. Kemudian Zhang Zhang mencegat lawannya lagi di luar Laut Bintang dan secara paksa menghabisi Dewa dan IBL Kuno. Sulit untuk menggambarkan berapa banyak bahaya dan kesulitan yang mereka lalui, dan itu tidak semudah yang dilihat Hansuang dan yang lainnya. Dan meskipun dia menghabisi Dewa dan IBL Kuno ini, Zhang Binyuan masih tidak yakin apakah ada Dewa dan IBL Kuno lainnya atau penguasa dari klan IBL dan Naga yang telah mendeteksi hal ini, jadi dia bergegas kembali ke Istana Surgawi tanpa istirahat sejenak. Hanya untuk memberitahu Putri Chang Ning berita itu secepat mungkin. Pada titik ini, Putri Chang Ning secara alami dapat menyadari bahwa Wu Chi mungkin benar-benar bersembunyi di Lautan Bintang. Saat ini, perubahan di Laut Bintang telah menarik terlalu banyak orang, dan tidak mungkin untuk memblokir berita tersebut. Jika Wu Chi benar-benar ada di antara mereka, segalanya akan menjadi sangat merepotkan. Selama 3000 tahun, para Dewa dan IBL di Ibu Kota tidak pernah menyerah-menyerang umat manusia, hanya untuk memaksa Wu Chi keluar ke-12 Ibu Kota pasti akan datang sendiri. Pada saat itu, bagi Wu Chi Sai, itulah bahaya yang sebenarnya. Istana Naga, Raja Naga bertanya dengan suara yang dalam dengan tatapan serius di matanya. Kalau soal Raja Naga, aku tidak yakin sebelumnya, tapi selain aku, ada juga Dewa dan IBL kuno dan murid Wu Chi Zhang Binyuan, pedang kehidupan dan kematian. Mengangguk, Long Jiu menjelaskan, di saat itu, para Dewa dan IBL kuno memasuki tempat terdalam, tetapi mereka jelas terluka ketika keluar. Setelah itu, Zhang Binyuan mengejar para Dewa dan IBL kuno sepanjang jalan dapat yakin bahwa Zhang Binyuan mengejarnya dengan keras. Setelah tiga hari tiga malam, dia akhirnya menghabisi Dewa dan IBL kuno di tepi lautan bintang. Alis Long Zun tiba-tiba melonjak, dan dia menatap ke arah Long Jiu, matanya, tapi dia sudah mempercayai penilaian Long Jiu di dalam hatinya. Jika bukan karena Wu Chi, Zhang Binyuan hanyalah orang yang kuat, dan sama sekali tidak ada alasan untuk mengambil risiko sebesar itu dan mengejar Dewa dan IBL kuno. Namun, jika ini benar, pilihan apa yang harus diambil klan naga sekarang? Long Zun, Zhang Binyuan seharusnya sudah mengirim berita itu kembali ke Tiangong sekarang. Kita masih harus mengambil keputusan lebih awal. Berita itu telah dikirim kembali ke Tiangong, yang berarti Tiangong akan segera bereaksi. Jika Anda tidak menentukan pilihan sejak dini, Anda hanya akan menyianyikan kesempatan ini. Melihat Long Zun masih ragu-ragu, Long Jiu berbicara lagi, Long Zun, 3000 tahun yang lalu, kita telah menyinggung umat manusia sampai mati. Jika Wu Chi benar-benar menerobos klan kita dalam bahaya. Dianggap berbicara tentang Long, masalah di alam Buddha kebahagiaan tertinggi selalu menjadi duri di hatinya. Meskipun 3000 tahun telah berlalu, dia masih tidak dapat melupakan kejadian ketika Sang Buddha meninggal, dia juga tidak dapat melupakan kata-kata Sang Buddha. Bagaimanapun juga, umat manusia berbeda. Terlebih lagi, umat manusia sudah sangat kuat saat ini. Begitu rintangan 12 Dewa dan IBL dilewati, akan sulit untuk menghentikan kebangkitan umat manusia menjadi celah sebelumnya, dan Ras Naga juga akan sulit untuk hidup berdampingan secara damai dengan umat manusia lagi. Daripada melakukan ini, lebih baik manfaatkan kesempatan ini untuk memusnahkan umat manusia dalam satu gerakan. Mendengar hal ini, Long Zun tiba-tiba membuat keputusan di dalam hatinya, masalah ini tidak boleh disebarluaskan keluar, saya akan menanganinya sendiri. Ya, meskipun Long Zun tidak mengatakannya dengan jelas, itu sudah cukup bagi Long Ji U menyadari apa yang dimaksud Long Zun. Insiden di alam Buddha Surga menyebabkan prestise pangeran Long Ki di klan Naga Anjok. Sekarang, meskipun Long Zun telah menjelaskannya, dia diam-diam telah setuju untuk mengizinkan orang lain bersaing memperebutkan identitas pewaris klan Naga mereka, dia awalnya menganjurkan menjadi musuh umat manusia. Long Ji U adalah salah satu yang terbaik. Selama Long Zun memutuskan untuk mengambil tindakan melawan umat manusia lagi, hal itu pasti akan menyebabkan perombakan kekuatan internal klan Naga lagi, dan dia kemungkinan besar akan menggantikan posisi pangeran Long Ki dengan kontribusi ini. Ketika Long Ji U keluar dari aula, sosok Long Zun langsung menghilang ke dalam kehampaan. Titik-titik, kedalaman laut berbintang. Sendewa terate hijau tiba-tiba mekar, dan bintang-bintang surgawi di sekitarnya terus-menerus ditarik ke dalam terate hijau, seolah-olah membentuk pusaran air yang menakutkan, menelan semua kekuatan bintang. Semakin banyak bintang surgawi yang tertelan, sendewa terate hijau itu menjadi semakin terang. Jika seseorang dapat melihat pemandangan itu melalui terate hijau, mereka akan menemukan bahwa Wu Chi sedang duduk di tengah-tengah terate hijau, dengan bintang-bintang di seluruh langit di sekelilingnya. Masing-masing bintang surgawi yang tertelan sepertinya menjadi bagian dari langit berbintang di atas Wu Chi. Setelah 3.000 tahun berlatih, pemahaman Wu Chi tentang prototipe alam semesta telah benar-benar mencapai titik di luar alam Tuhan. Kelainan di laut bintang kali ini disebabkan oleh Wu Chi yang benar-benar mulai melahap laut bintang. Dari segi alam saja, Wu Chi kini telah melangkah ke alam dewa setengah langkah, tetapi cara dia memilih untuk menerobos sama sekali berbeda dari Gu Qing Cheng dan Yan Bei Chen, dan karena dia belum pernah melangkah ke alam Tuhan, dia kekurangan sedikit akumulasi. Tapi menelan lautan bintang sekarang sebenarnya mengisi kembali fondasi yang terakumulasi. Setelah menelan lautan bintang selesai, itu akan cukup untuk menutupi celah di fondasi, dan bahkan melampaui setengah bidangnya, langkah dewa dan langsung melangkah ke alam dewa. Saat ini, Wu Chi juga berada pada tahap kultivasi paling kritis. Titik, wilayah bintang Orion. Serangan balik umat manusia terhadap dewa dan IBL kuno dimulai di wilayah bintang Orion. Setelah bertahun-tahun, di bawah tekanan para dewa dan IBL dutian, wilayah bintang Orion akhirnya hilang, dan dua belas dewa dan IBL dutian pun di kalahkan, juga di wilayah bintang Orion. Di antara mereka, dia mengusir para dewa dan IBL kuno serta manusia dan ibl yang ditangkap untuk membangun kuil dutian. Pada saat ini, Longzun melihat dua belas dewa dan IBL dutian lagi di kuil dutian. Tuan Naga, apa yang kamu lakukan di sini? Tapi ada petunjuk tentang istana surgawi. Melihat Raja Naga, Suan Ming langsung bertanya. Saya tidak memiliki petunjuk apapun tentang Tiamong, tetapi saya memiliki petunjuk tentang Wu Chi. Apakah Anda ingin mendengar penyihir leluhur Suan Ming? Menatap Suan Ming, Longzun menjawab dengan suara yang dalam. Apa? Begitu kata-kata ini keluar, seluruh kuil dutian menjadi gempar, dan mata kedua belas dewa dan IBL dutian tertuju pada Longzun pada saat yang bersamaan. Katakan, dihadapkan pada tekanan dari para dewa dan IBL dari dua belas ibu kota, kulit kepala Longzun tidak bisa menahan rasa kebas, tapi dia masih berkata pada dirinya sendiri, tentu saja aku datang ke sini dengan persiapan untuk memberitahumu, tapi aku juga-juga harap kamu bisa memberiku janji, jika kami benar-benar dapat menemukan Wu Chi, kami tidak akan mengambil tindakan terhadap klan naga kami di masa depan. Tentu saja, berita itu harus diberitahukan, tetapi Longzun juga tahu bahwa sekarang adalah yang terbaik kesempatan untuk menyelamatkan Longzun, jadi tentu saja dia tidak akan melepaskannya. Jika saya tidak setuju, maukah Anda berhenti berbicara? Di Jiang bertanya dengan niat menghabisi di matanya. Ada ketakutan di hatinya, tetapi pada titik ini, Longzun tidak bisa lagi menyerah. Karena saya berani datang, saya sudah bersiap untuk mati. Tapi sekarang umat manusia juga telah menerima kabar tersebut. Jika kita selangkah lebih lambat, saya khawatir berita tersebut akan sampai ke telinga Wu Chi dan membiarkan Wu Chi melarikan diri. Kalian semua ingin menghabisi sangat mudah bagi saya, tetapi tidak mudah menemukan Wu Chi, bukan? Suan Ming menyipitkan matanya dengan niat menghabisi yang dingin di matanya, tetapi dia akhirnya setuju. Oke, selama apa yang kamu katakan itu benar, tidak masalah jika kita tidak mengambil tindakan terhadap klan naga. Setelah mendengar ini, Longzun akhirnya menghela nafas lega. Kata-katanya sudah jelas, dan tentu saja tidak perlu menunda lebih lama lagi. Longzun berkata langsung, ada perubahan mendadak di Laut Bintang. Wu Chi berada di kedalaman Laut Bintang. Untuk menutupinya, sampaikan berita. Murid-murid Wu Chi dengan paksa menghabisi orang yang menemukan ini. Dewa dan Ibel kuno dalam berita. Anda dapat membedakan kebenaran dan kebohongan begitu Anda memasuki Laut Bintang. Tanda seru. Mendengar tiga kata tersebut, semangat Dutian Senmo tiba-tiba terangkat. Mengenai perubahan di Laut Bintang, mereka sebenarnya telah menerima berita, tetapi mereka belum dapat menghubungi Wu Chi. Sekarang setelah mereka mendengar apa yang dikatakan Longzun, mereka langsung bereaksi. Tanpa ragu-ragu, Suan Ming segera berkata, ayo pergi ke Lautan Bintang. Lebih baik aku pergi. Di Istana Surgawi, beberapa penguasa kuat dari umat manusia telah tiba. Setelah membicarakan masalah ini dengan kasar, Kaisar Donghua berkata perlahan. Meskipun berita yang dibawa kembali oleh Zhang Binyuan sangat dapat dipercaya, hal itu tidak dapat ditentukan. Orang yang ada di Lautan Bintang pastilah Wu Chi rencana berikutnya. Di kedalaman Laut Bintang, bahkan orang-orang berkuasa seperti Zhang Binyuan tidak dapat masuk ke dalamnya. Jika Anda ingin mengetahuinya dengan jelas, Anda harus menjadi orang yang kuat di alam penguasa. Terlebih lagi, begitu berita tersebut sampai ke Dewa dan Ibel Dutian, maka jika Anda masuk jauh ke Laut Bintang, kemungkinan besar Anda akan bertemu dengan Dewa dan Ibel Dutian dekat dengan Wu Chi, tentu saja Anda tidak akan mau pergi. Hanya ada sedikit orang kuat dalam umat manusia yang berada di alam penguasa. Orang yang memiliki hubungan paling dekat dengan Wu Chi secara alami adalah Putri Chang Ning. Tapi sekarang Putri Chang Ning adalah Kaisar Surga dan bertanggung jawab atas surgawi istana, dia tidak bisa bergerak dengan enteng. Kaisar Dong Hua mengetahui hal ini dengan sangat baik, dan setelah rekonstruksi Tiangong, dia masih dihormati sebagai penerus tahu di Kuil Tiandao. Oleh karena itu, tentu saja merupakan pilihan yang paling tepat baginya untuk maju. Dia tidak membutuhkan orang lain untuk berbicara, dia hanya berdiri. Kelopak matanya bergerak sedikit, dan setelah hening beberapa saat, Putri Chang Ning perlahan berkata, Terima kasih, Kaisar. Mengangguk sedikit, Kaisar Dong Hua segera mengepalkan tinjunya dan berkata, Jika ada berita, saya akan mengirimkannya kembali secepatnya. Saat dia berbicara, Kaisar Dong Hua menghilang ke dalam kehampaan dan langsung menuju Lautan Bintang. Dibandingkan dengan Zhang Binyuan, Kaisar Dong Hua jauh lebih cepat. Dia menembus langit berbintang dan melangkah ke Lautan Bintang hanya dalam beberapa jam. Masalahnya mendesak, Kaisar Dong Hua langsung pergi ke kedalaman Lautan Bintang tanpa penundaan. Faktanya, sejak dia melangkah ke Lautan Bintang, Kaisar Dong Hua dapat dengan mudah merasakan sumber pergerakan abnormal tersebut. Mengikuti persepsinya, dia dapat langsung menuju ke lokasi yang menyebabkan pergerakan abnormal di kedalaman laut dari Bintang. Zhang Binyuan adalah orang pertama yang mengirimkan kembali berita tersebut. Ketika Kaisar Dong Hua melangkah ke Lautan Bintang, Raja Naga baru saja tiba di Kuil Dutian. Kaisar Dong Hua tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai berita tersebut sampai ke Dewa dan Ibeil Dutian, tetapi sejak dia melangkah ke Laut Bintang, dia secara naluriah merasakan krisis. Satu langkah lebih cepat berarti lebih banyak keamanan dan harapan. Zhang Binyuan membutuhkan tiga hari untuk menyingkir, tetapi sekarang hanya butuh dua jam bagi Kaisar Dong Hua untuk melaju dengan kecepatan penuh. Bahkan sebelum dia benar-benar mendalaminya, Kaisar Dong Hua sudah merasakan maksud pedang yang agung. Di depannya ada pusaran kekuatan bintang, memancarkan hisapan yang mengerikan dan tekanan menggigit dari pedang. Dikatakan bahwa itu adalah Zhang Binyuan. Bahkan Kaisar Dong Hua secara samar-samar dapat mencium perasaan krisis yang fatal. Dalam keadaan seperti itu, bahkan para Dewa dan Ibeil Kuno mungkin tidak dapat benar-benar menembus ke dalamnya. Setelah hening beberapa saat, Kaisar Dong Hua menggerakkan jarinya sedikit, dan tiba-tiba berubah menjadi pedang cahaya emas, membelah pusaran kekuatan bintang di depannya, dan bergegas ke arahnya dengan dukungan pedangnya. Pedang surga, bahkan Kaisar Dong Hua tidak berani gegabuh saat ini dan langsung menggunakan pedang surga untuk membersihkan jalan. Pedang surga awalnya terinspirasi oleh surga yang tidak lengkap di alam atas. Kaisar Dong Hua bahkan berpikir bahwa begitu dia meninggalkan alam atas, akan sulit untuk menggunakan kekuatan pedang surga. Namun, sejak invasi IBL dari luar wilayah, dalam pertempuran hidup dan mati berturut-turut, kekuatan Kaisar Dong Hua terus meningkat, dan pemahamannya tentang jalan surga juga semakin dalam di tanah terlarang, dia telah memegang pedang surga. Kekurangan aslinya telah terisi. Pada saat ini, dilindungi oleh pedang surga, Kaisar Dong Hua bertanya pada dirinya sendiri, tidak peduli betapa menakutkannya pusaran kekuatan bintang yang menakutkan ini, ia pasti tidak akan dapat melakukan apapun padanya. Namun, begitu dia melangkah ke dalamnya, perasaan kematian yang menyedihkan tiba-tiba menerpa wajahnya. Kekuatan melahap yang menakutkan itu, bahkan dengan perlindungan pedang surga, dia bahkan merasa tidak bisa menahannya. Namun, ketika dia melangkah masuk, Kaisar Dong Hua melihat trate hijau yang sedang mekar. Sekilas saja sudah cukup, tanpa ragu sedikit pun, Kaisar Dong Hua segera berbalik dan mundur. Entah itu kipedang trate hijau yang menakutkan atau kekuatan hisap yang menakutkan, jelas baginya bahwa selama dia berani masuk lebih dalam, dia pasti akan tertelan. Tidak apa-apa jika Wu Chi sadar, tetapi jika dia berlatih secara tidak sadar dan terlibat dalam dunia pedang Qinglian, dia akan mati secara tidak adil. Setelah keluar karena malu, Kaisar Dong Hua tidak bisa menahan senyum pahit di dalam hatinya. Ketika dia melihat alam pedang Qinglian, dia sudah yakin bahwa orang yang menyebabkan perubahan di laut bintang pastilah Wu Chi. Namun, dia tidak pernah menyangka Wu Chi akan menjadi begitu kuat setelah tidak bertemu dengannya selama 3.000 tahun. Bahkan dengan kekuatan Lord Rilem-nya, dia tidak berani tinggal di dalamnya lebih lama lagi. Dapat dikatakan bahwa dia melarikan diri dengan sangat malu, bahkan tanpa melihat Wu Chi. Secara nama, Wu Chi bahkan memiliki status master murid bersamanya sebelumnya, tetapi sekarang kesenjangan kekuatannya tidak dapat dihitung. Namun, setelah pembobolan tersebut, Kaisar Dong Hua merasa sedikit lega. Dengan kekuatannya, sulit untuk menembus secara mendalam. Bahkan jika para dewa dan IBL dari 12 ibu kota tiba, akan sulit untuk benar-benar mengancam Wu Chi dalam waktu singkat. Begitu dia memikirkan hal ini, Kaisar Dong Hua juga tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Dia segera menjauh dan pada saat yang sama mengirimkan berita itu kembali ke istana surgawi. Namun, pada saat yang sama Kaisar Dong Hua mengirimkan berita itu kembali, para dewa, iblis, dan naga dari 12 ibu kota juga telah melangkah ke lautan bintang. Lebih penting lagi, tidak ada yang tahu bahwa hampir pada saat yang sama, sesosok tubuh keluar dari kehampaan waktu. Secara acak mendarat di bintang dekat lubang luar angkasa, menyambut menghadapi sinar matahari yang menyilaukan, Yan Bei Chen sedikit menyipitkan matanya. Setelah 3000 tahun berlatih keras di sungai waktu yang panjang, dan setelah mengalami pertarungan tiada taraf dengan Gu Qing Cheng, semangat Yan Bei Chen sebenarnya sangat lelah. Dalam pertempuran dengan Gu Qing Cheng, dia juga terluka parah dan menghabiskan beberapa bulan untuk memulihkan diri dalam jangka waktu tertentu sebelum dia pulih sepenuhnya. Sekarang setelah saya merasakan sinar matahari lagi, saya merasa jauh lebih rileks. Dengan sedikit sapuan pikiran spiritualnya, Yan Bei Chen segera merasa bahwa kedua Raja Iblis itu adalah yang paling kuat di bintang ini. Namun, dengan kekuatannya saat ini, pihak lain tidak dapat mendeteksi auranya sama sekali. Dengan alis sedikit terangkat, Yan Bei Chen mengambil satu langkah ke depan dan muncul tepat di depan salah satu Raja Iblis. Auranya bocor sedikit, dan di bawah tekanan yang menakutkan, Raja Iblis memiliki ruang untuk melawan sama sekali dan langsung berlutut. Dalam sekejap, ketakutan yang berasal dari jiwa hampir membuat Raja Ibi ketakutan. Anda tahu, bahkan ketika dia menghadapi Lord Suantian di masa lalu, dia tidak pernah merasakan ketakutan seperti itu. Salam kepada Tuhan. Dengan gigi gemetar, Raja Iblis berlutut di tanah, membenamkan kepalanya jauh di dalam tanah, dan berbicara dengan ketakutan. Klan Iblis sendiri menghargai kekuatan. Tidak peduli apa identitas lawannya, kekuatan ini saja sudah cukup untuk membuatnya menyerah. Dengan sedikit senyuman di bibirnya, Yan Bei Chen berkata dengan tenang, Namaku Yan Bei Chen. Yan Bei Chen tidak memiliki awalan untuk memanggilnya, sama seperti Gu Qing Cheng, nama saja sudah cukup. Bagi orang lain, Dewa Tentu saja merupakan gelar terhormat, tetapi bagi Yan Bei Chen sekarang, itu masih melampaui ranah Tuhan. Tentu saja, dia tidak akan menjelaskan hal ini kepada Raja Ibl di depannya. Ras manusia, saat menyebut nama ini, Raja Ibl tiba-tiba terkejut dan tanpa sadar ingin mengangkat kepalanya. Namun, saat dia mengangkat kepalanya, dia tiba-tiba merasakan tekanan yang menakutkan dan langsung menundukkan kepalanya lagi. Sebagai Raja Iblis, tentu saja dia pernah mendengar nama Yan Bei Chen, dan dia juga tahu kalau inilah jenius paling menakjubkan di antara umat manusia. Tapi dia tidak pernah membayangkan kekuatan pihak lain akan begitu menakutkan. Tentu saja, ini tidak ada hubungannya dengan dia. Bagaimanapun, ini bukanlah eksistensi yang mampu dia provokasi, dan dia bahkan tidak berani memikirkan pembangkangan sedikitpun. Katakan padaku, apa yang terjadi pada tahun-tahun ini? Yan Bei Chen dengan santai duduk di sampingnya dan bertanya dengan tenang. Titik. Lautan bintang, dibandingkan dengan Kaisar Dong Hua, kedua belas dewa dan iblibu kota secara alami lebih cepat. Meskipun mereka memulainya sedikit lebih lambat, mereka masih bergegas ke sana tak lama setelah Kaisar Dong Hua pergi. Hanya dengan pandangan sekilas, dua belas dewa dan ibl surgawi sudah merasakan bahayanya bahkan sebelum melangkah ke dalamnya. Tidak, apakah kamu melahap kekuatan bintang? Sebizu berkata dengan suara yang dalam dengan pupil matanya sedikit mengecil. Dibandingkan dengan orang lain, Dutian Sen Mo memiliki penglihatan yang jauh lebih tinggi, sehingga dia secara alami dapat melihat bahwa kelainan di laut bintang disebabkan oleh seseorang yang dengan gila-gilaan melahap kekuatan bintang. Tapi siapa yang berani menelan kekuatan bintang begitu saja? Dutian Sen Mo selalu terkenal dengan kekuatan fisiknya, namun meski begitu, dia tidak akan pernah berani melahap kekuatan bintang begitu gila, jika tidak, dia pasti akan mati karena meledakkan tubuhnya. Itu Wu Chi. Dengan tatapan suram di matanya, Dijian berkata dengan dingin, alam pedang kinglian Wu Chi telah berevolusi menjadi prototipe alam semesta. Tak seorang pun kecuali dia yang berani melakukan ini. Ketika dia meninggalkan tanah terlarang, Dijian telah bertarung dengan Wu Chi dan terlibat dalam dunia pedang kinglian. Justru karena itulah dia mengetahui bahwa Wu Chi telah mengembangkan prototipe alam semesta. Sekarang saya menyadari sesuatu yang tidak biasa di sini, saya langsung bereaksi. Ketika sampai pada hal ini, para dewa dan iblain baik-baik saja dengan itu, tetapi Longzun sangat ketakutan sehingga bulu-bulu di sekujur tubuhnya berdiri. Dunia di dalam tubuh memunculkan prototipe alam semesta. Dia sendiri adalah orang kuat yang telah berada di alam dewa selama bertahun-tahun, jadi dia secara alami tahu apa artinya. Dapat dikatakan bahwa separuh kakinya telah melangkah ke alam dewa. Jika dia tahu bahwa Wu Chi telah mencapai level ini, dia tidak akan pernah memilih untuk putus dengan umat manusia apapun yang terjadi. Berpikir bahwa setelah Wu Chi berhasil menerobos dan mengetahui tentang pengkhianatan klan naga dan bahwa dia telah memikat para dewa dan Ibel Dutian, dia merasa sedikit kedinginan. Siapapun yang berpikir bahwa orang yang dia sakiti adalah orang kuat yang mungkin masuk ke alam dewa, mungkin tidak lebih kuat dari Longsun. Tidak heran, pantas saja Wu Chi mampu membalikkan keadaan di tanah terlarang di saat-saat terakhir, menghabisi Zu Jiuyin dalam satu gerakan, menyebabkan para dewa dan Ibel di 12 ibu kota menjadi kacau balau, dan memberi secerca harapan kepada orang lain. Ternyata saat itu, Wu Chi sudah mencapai kondisi yang begitu menakutkan. Tapi, bagaimana mungkin, bahkan jika dia berulang kali melebih-lebihkan potensi Wu Chi, dia tidak akan pernah membayangkan hal ini. Ini di luar logika yang dimiliki orang normal, oke. Biarkan aku masuk dan melihat. Di Jiang berkata perlahan dengan sedikit ketakutan di matanya. Meskipun para dewa dan Ibel dari 12 ibu kota berselisih dan berkonflik setiap hari, mereka masih sangat bersatu sebelum peristiwa besar seperti itu. Di Jiang mengendalikan Space Avenue, dan di antara para dewa dan Ibel dari 12 kota, dia memiliki kemampuan menyelamatkan nyawa yang paling kuat. Jika kita ingin mengetahuinya, dia tentu saja adalah kandidat terbaik. Ini terbatas pada satu saat. Jika kamu tidak keluar, kita akan masuk bersama. Suan Ming menganggup dan kemudian berkata. Saat dia berbicara, sosok di Jiang bergoyang dan dia melangkah ke pusaran kekuatan bintang. Titik. Buddha yang terberkati dunia telah runtuh. Meskipun Yan Bei Chen mengetahuinya hati bahwa tahun-tahun ini akan sangat sulit bagi umat manusia, dia tidak pernah menyangka bahwa bahkan alam Buddha surga akan runtuh. Memikirkan tentang sang Buddha surga, Yan Bei Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas pelan. Ketika dia pertama kali tiba di luar wilayah, baik Raja Ibel Wu dan Tuan Bliss memberinya banyak bantuan. Sebagai dua pemimpin sejati umat manusia, status mereka di antara umat manusia selalu sangat tinggi. Di tanah terlarang, Yan Bei Chen bisa mengabaikan hidup dan mati orang lain demi warisan Dutian, tapi itu tidak berarti dia benar-benar kejam dan berdarah dingin. Kelan naga, kamu sangat berani. Dengan niat menghabisi di matanya, Yan Bei Chen mengabaikan Raja Ibli yang tidak berani mengangkat kepalanya dan menghilang ke dalam kehampaan dalam sekejap. Baru setelah Yan Bei Chen pergi selama ratusan nafas, Raja Iberani mengangkat kepalanya dan duduk di tanah. Seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Bukan karena dia penakut, tapi kekuatan Yan Bei Chen agak terlalu menakutkan. Setelah menenangkan diri, dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan Raja Ibl sangat ketakutan sehingga dia tiba-tiba jatuh dari tanah. Kelan naga, dia pergi ke kelan naga. Dibandingkan dengan kelan manusia, kelan Ibl ini selalu lebih dekat hubungannya dengan kelan naga. Lebih dekat lagi, hampir secara tidak sadar, dia ingin mengirim pesan ke kelan naga. Namun, saat berikutnya, tangan yang dia ulurkan tiba-tiba menegang. Tidak, kekuatan Yan Bei Chen itu sangat menakutkan. Dia pasti telah menghafal. Oh Raku, jika dia mengetahuinya bahkan jika aku memiliki seratus nyawa, itu tidak akan cukup baginya untuk menghabisiku. Keberaniannya tiba-tiba menghilang. Apakah kelan naga tidak beruntung atau tidak? Tidak ada hubungannya dengan dia, tapi dia hanya memiliki satu kehidupan, tapi dia tidak mampu untuk bertaruh apapun yang terjadi. Terlebih lagi, kelan naga juga memiliki dua tuan yang kuat di alam tuan naga dan pangeran longki. Yan Bei Chen sendiri mungkin tidak dapat melakukan apapun terhadap kelan naga. Tentu saja, Raja Ibli yang takut mati ini tidak tahu bahwa hanya dengan pemikiran seperti itu, klan naga hampir musnah. Seluruh istana naga dipenuhi dengan mayat dan sungai darah. Istana naga, longki, di mana ayahmu? Apakah itu sesuatu yang harus kamu khawatirkan? Memutar matanya, Longjiu dengan jijik menghalangi pangeran longki dari Aula, kata-katanya penuh ejekan. Jika sebelumnya, pangeran longki adalah pewaris yang ditunjuk oleh raja naga dan orang yang berkuasa di alam penguasa, Longjiu tentu saja tidak akan berani bersikap kasar. Tapi sekarang reputasi pangeran longki di antara klan naga telah anjlok, Longzun jelas punya ide lain. Akibatnya, satu-satunya keuntungan pangeran longki adalah dia adalah master yang kuat di alam penguasa. Tapi saat ini, Dewa dan Ibel Merah Jalela di langit. Baik itu ras manusia atau ras iblis, tidak ada kekurangan orang kuat di alam penguasa. Sebagai perbandingan, pangeran longki tidak memiliki keunggulan sama sekali. Jika Longjiu ingin sepenuhnya menekan pangeran longki, atau bahkan memaksa pangeran longki meninggalkan klan naga secara sukarela, dia harus angkat bicara. Terlebih lagi, ini hanya perselisihan kata-kata. Longzun masih di sini, mungkinkah dia masih takut pangeran longki berani menghabisinya? Matanya tertuju pada Longjiu, dan pangeran longki sedikit jijik. Faktanya, dia pada dasarnya tidak menyukai kekuatan, dan dia tidak punya niat untuk bersaing dengan siapapun untuk tugasnya, selalu memikirkan klan naga. Hanya saja sebagai perbandingan, pangeran longki kurang memiliki sedikit darah dan keberanian. Tapi dia tidak bodoh, dia bisa melihat dengan jelas pikiran Longjiu, tapi sekarang bukan waktunya untuk mempedulikan hal ini dengan Longjiu. Longjiu, kamu sama sekali tidak memahami keseriusan masalah ini. Aku hanya ingin bertanya padamu, apakah ayahmu benar-benar menemukan dewa dan iblis? Pangeran longki bertanya dengan suara yang dalam dengan sedikit kecemasan di suaranya mata. Apa hubungannya denganmu? Longjiu mencibir dan bertanya tanpa basa-basi, apakah menurutmu orang yang bisa menentukan sikap klan naga sekarang bukanlah ayahmu, melainkan kamu? Dengan tamparan seperti itu, pangeran longki sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Tentu saja, dia tidak berani mengatakan bahwa dia dapat mengambil keputusan atas nama klan naga, tetapi masalahnya melibatkan wuchi dan hubungannya dengan umat manusia, jadi bagaimana mungkin dia tidak cemas. Ya, aku juga ingin tahu di mana Raja Naga berada. Bisakah kamu memberitahuku? Hampir di saat yang sama, tekanan mengerikan tiba-tiba turun. Mengenakan pakaian brokat hitam dan ungu, Yan Bei Chen dalam satu langkah, muncul langsung di dalam depan istana naga, dia meletakkan tangannya di belakang punggung dan bertanya dengan tenang. Siapa? Longjiu tiba-tiba terkejut dan dikutuk tanpa sadar. Tapi begitu kata-kata itu diucapkan, gumpalan api ibel tiba-tiba muncul dari kakinya. Dalam sekejap, seluruh tubuh Longjiu terbungkus dalam api iblis dan dia mengerang kesakitan. Yan Bei Chen, pupil matanya tiba-tiba menyusut dan pangeran Longki merasa kedinginan. Dia menatap lawannya dan berkata dengan tidak percaya. Longjiu tidak mengenali Yan Bei Chen, tetapi pangeran Longki pernah memasuki tempat terlarang bersama wuchi di masa lalu, jadi bagaimana mungkin dia tidak mengenali Yan Bei Chen. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Yan Bei Chen, yang telah lama hilang, akan kembali saat ini dan muncul langsung di Istana Naga. Longki, kan, aku ingat kamu, tapi apakah aku membiarkanmu berbicara? Yan Bei Chen mengangkat alisnya sedikit, menatap pangeran Longki, dan berkata dengan tenang. Rekan yang hampir berbicara itu terkena tekanan yang menakutkan. Bahkan dengan kekuatan pangeran Longki, dia tiba-tiba mandek dan mundur lima atau enam langkah dalam satu tarikan napas sebelum hampir mendapatkan kembali keseimbangannya. Hanya dengan sekali pandang dan tekanan yang ditimbulkannya sepertinya mampu menghancurkan semua keinginan untuk melawan. Sebagai perbandingan, bahkan menghadapi para dewa dan IBL Dutian, pangeran Longki tidak begitu tertahankan. Belum lagi apa yang dia pikirkan, Yan Bei Chen jelas tidak memperhatikannya. Dengan jentikan ujung jarinya, gumpalan api ajaib lainnya jatuh ke tubuh Longjiu. Di bawah nyala api ibli yang menakutkan, Longjiu akhirnya tidak tahan lagi dan terbang ke udara untuk mengungkapkan wujud aslinya. Namun, meskipun dia berubah menjadi naga dan tubuhnya tumbuh dengan cepat, dia tetap tidak dapat melarikan diri pembakaran api iblis. Longjiu terus berputar di udara, dia jatuh dengan keras ke tanah dan mencoba memadamkan api IBL di tubuhnya. Namun, segala upaya saat ini sepertinya tidak ada artinya sama sekali. Semakin dia mengepak, semakin kuat api ibli yang menyala. Pada saat ini, anggota klan naga lainnya akhirnya bereaksi, dan beberapa tetua klan naga bergegas mendekat. Masing-masing tetua klan naga ini memiliki kekuatan Raja IBL tertinggi, tetapi bahkan jika mereka bergabung saat ini, mereka tidak dapat membuat Yan Bei Chen berkedip. Siapa yang berani datang ke istana naga untuk bertindak begitu sombong? Menghadapi omelan pihak lain, Yan Bei Chen mengangkat kelopak matanya sedikit, itu hanya istana naga, menurutmu itu sarang naga atau sarang harimau? Dewa dan sarang harimau, IBL bisa datang, tapi Yan tidak bisa datang. Atau menurutmu hanya dewa dan IBL Dutian yang bisa mengancammu. Dengan sedikit jentikan pergelangan tangannya, api ibl tiba-tiba naik dan berguling ke arah semua naga yang datang. Dalam beberapa nafas, beberapa tetua naga yang baru saja tiba, bersama dengan puluhan naga di sekitarnya, semuanya terlibat dalam api iblis. Selamatkan aku, Long Ki, selamatkan aku. Dalam sekejap, Long Jiu terbakar hingga menjadi gila. Tidak peduli bagaimana dia berdebat dengan pangeran Long Ki sebelumnya, dalam situasi ini, satu-satunya yang memiliki harapan untuk menyelamatkannya, tetaplah pangeran Long Ki. Sepertinya kamu masih tidak mendengarkan apa yang aku katakan. Yan Bei Chen berkata ringan dengan alis sedikit terangkat. Hampir di saat yang sama, kekuatan api ibl tiba-tiba meningkat lebih dari 10 kali lipat, dan naga yang melolong menyedihkan dalam api ibl segera terbakar menjadi abu dan jatuh dari udara. Termasuk para tetua klan naga, puluhan anggota klan naga yang terlibat dalam api ibl semuanya mati. Boom, melihat Yan Bei Chen membantai anggota klannya dengan tidak hati-hati, akhirnya mau tidak mau mengambil tindakan. Sosoknya tiba-tiba bergoyang, dan dia muncul sebagai naga sungguhan dan bergegas menuju Yan Bei Chen dengan berani. Setelah memasuki alam Tuhan, pangeran Long Ki menjadi sangat kuat. Dia sangat takut sehingga dia bahkan mengungkapkan wujud aslinya segera setelah dia muncul, dan bertarung dengan seluruh kekuatannya. Dalam keadaan seperti itu, pangeran Long Ki bertanya pada dirinya sendiri, bahkan jika dia menghadapi para dewa dan ibl dutian, dia mungkin tidak memiliki kekuatan untuk bertarung. Namun, pada saat berikutnya, pangeran Long Ki benar-benar merasa putus asa. Tangan di belakang punggungnya sedikit terulur, dan tubuhnya bahkan tidak bergerak sama sekali. Yan Bei Chen baru saja meninju, dan sepertinya menghancurkan seluruh dunia. Retak, dalam satu pukulan, tulangnya patah dan uratnya patah. Pangeran Long Ki, yang menyerang dengan seluruh kekuatannya, bahkan tidak bisa menangkap pukulan acak Yan Bei Chen. Darah berceceran di mana-mana, dan tubuh pangeran Long Ki jatuh ke tanah dengan keras. Darah berceceran di tangga batu. Saya mendengar bahwa andalah yang menghianati aliansi dan menghianati lokasi alam Buddha Surga, kan? Tuan Buddha Surga telah jatuh, mengapa Anda masih hidup? Yan Bei Chen melangkah maju dan menginjak kepala pangeran Long Ki, seolah-olah dengan kekuatan besar, kepala naga itu langsung terinjak ke tanah. Adegan ini sungguh mengejutkan seluruh penonton. Meskipun saya tahu Yan Bei Chen sangat kuat ketika saya melihat Yan Bei Chen mengambil tindakan sebelumnya, siapa yang mengira dia akan begitu kuat? Pangeran Long Ki bukanlah Raja Iblis, tetapi Master yang sangat kuat di alam Lord. Meskipun ada kesenjangan besar dibandingkan dengan Lord Veteran seperti Long Zun, dia tetaplah seorang Lord. Ketika Yan Bei Chen menyerang para tetua klan naga dan Long Ji, orang-orang di klan naga lebih marah daripada takut, karena bagaimanapun juga, masih ada pangeran Long Ki setingkat Lord yang duduk sebagai pemimpin, dan Yan Bei Chen bukanlah seorang dewa atau IBL di 12 ibu kota. meskipun memiliki keuntungan tertentu, mereka tidak dapat benar-benar mengancam klan naga. Tapi sekarang pemandangan ini hampir menumbangkan pemahaman semua orang tentang klan naga. Bagaimana ini bisa terjadi? Dewa setengah langkah, ini tidak mungkin bagaimana kamu melakukannya. Dengan kepalanya terkubur di tanah, hati pangeran Long Ki sudah dipenuhi ketakutan. Sebagai orang kuat di alam penguasa, dia paling memahami kekuatan Yan Bei Chen. Itu bukanlah kesenjangan dalam kekuatan, tetapi kesenjangan dalam dunia nyata. Dengan langkah ini, dia bahkan tidak bisa menggunakan satupun hukum agung. Bahkan dengan seluruh kekuatannya, dia tidak bisa menggunakannya sama sekali. Kamu memiliki selera yang bagus, jadi bisakah? Kamu menjawab pertanyaanku dengan baik sekarang. Dengan sedikit niat menghabisi di matanya, Yan Bei Chen mengulangi dengan ringan, di mana Raja Naga. Alam Buddha adalah pangeran Long Ki, tetapi pangeran Long Ki saja jelas tidak cukup untuk memikul tanggung jawab seperti ini. Satu-satunya orang yang benar-benar dapat memutuskan pilihan klan Naga adalah Long Sun. Yan Bei Chen datang ke sini untuk mengambil nyawa Long Sun. Di Lautan Bintang, Raja Naga ada di Lautan Bintang. Melihat bahkan pangeran Long Ki tidak memiliki ruang untuk perlawanan di tangan Yan Bei Chen, Long Jiul akhirnya sepenuhnya menyadari kenyataan dan buru-buru berteriak, biarkan aku pergi dan ikuti aku. Tidak masalah, tolong biarkan aku pergi, aku akan menceritakan semuanya padamu. Di bawah ancaman kematian, tulang Long Jiul tidak bisa lagi mengeras. Lautan Bintang, Yan Bei Chen mengangkat alisnya. Rupanya, Yan Bei Chen sedikit terkejut dengan jawaban ini. Ya, takut Yan Bei Chen tidak mempercayainya, Long Jiul dengan cepat menjelaskan, saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Wu Chi mungkin berada di kedalaman Laut Bintang. Para Dewa dan Ibel Dutian telah mencari Wu Chi. Long Sun menyampaikan berita itu kepada para Dewa dan Ibel Dutian. Ayo kita pergi ke Lautan Bintang bersama-sama. Jika Gu Qing Cheng adalah lawan terkuat yang pernah dilihat Yan Bei Chen, maka Wu Chi adalah lawan paling potensial. Wu Chi lah yang secara paksa menyerang dan menghabisi Zhu Jiuyin di tempat terlarang, yang menyebabkan situasi saat ini dia memenangkan warisan Dutian, saya khawatir dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Dalam 3000 tahun, dengan bantuan warisan Dutian dan pertempuran dengan Gu Qing Cheng, dia menerobos ke alam Dewa setengah langkah. Namun demikian pula, Wu Chi tidak akan menyianyikan periode waktu ini. Dia telah berlatih di kedalaman Laut Bintang selama 3000 tahun. Keadaan apa yang telah dicapai Wu Chi sekarang? Setelah kebingungan sesaat, senyuman cerah tiba-tiba muncul di bibir Yan Bei Chen. Bagus sekali, dua kata sederhana, tetapi begitu kata-kata itu jatuh, api ibel tiba-tiba melonjak, dan dalam sekejap, Long Jiwu benar-benar tenggelam, dan jiwanya padam. Jawaban Long Jiwu benar, tetapi Yan Bei Chen tidak pernah mengatakan bahwa selama dia menjawab, dia akan bertahan. Sebaliknya, begitu dia menjawab, nilai guna akan hilang sama sekali, jadi mengapa pihak lain tetap hidup? Yan Bei Chen, apa yang dikatakan Long Jiwu benar? Aku khawatir para dewa dan ibel dari seluruh penjuru langit telah tiba di Lautan Bintang. Jika kamu tidak pergi, Wu Chi pasti dalam bahaya. Setelah berjuang untuk mengangkat kepalanya, pangeran Long Ji berbicara lagi. Kata-kata ini terdengar seperti pengingat yang bermaksud baik bagi Yan Bei Chen, tetapi kenyataannya, kata-kata itu mengalihkan perhatian, berharap dapat memancing Yan Bei Chen pergi. Pangeran Long Ji bahkan telah memikirkannya. Begitu Yan Bei Chen pergi, dia akan segera memimpin anggota klan Naga meninggalkan Istana Naga. Ini bukan lagi era ketika Lord Suantian masih hidup. Bahkan dengan kehadiran dua alam Lord Suantian yang kuat, klan Naga masih jauh dari mampu melindungi dirinya sendiri dari Sing Chen Wu Chi yang keluar dari laut mungkin memiliki kemampuan untuk menghancurkan klan Naga. Daripada menjadi seperti ini, lebih baik bersikap lebih tegas, menyerahkan Istana Naga secara langsung, dan membubarkan anggota klan yang akan membawa harapan. Sempoanya sangat bagus, tapi sayangnya, Pangeran Long Ki masih gagal melihat dengan jelas apa yang dipikirkan Yan Bei Chen. Apakah Hu Chi dalam bahaya atau tidak, apa hubungannya denganku? Dengan kekuatan tiba-tiba di kakinya, api iblian mengerikan mengalir ke tubuh Pangeran Long Ki, membakar jiwanya. Saya di sini untuk membalaskan dendam Sang Buddha kebahagiaan. Karena Raja Naga tidak ada di sini, saya akan menghancurkan Istana Naga terlebih dahulu dan memanfaatkan kepentingannya. Saat dia berbicara, Yan Bei Chen tiba-tiba menginjak kakinya dan langsung mengetuk dari kepala Pangeran Long Ki hancur. Lari, kepalanya hancur, dan bahkan jiwanya tidak punya waktu untuk melarikan diri dan tersapu oleh api iblis. Pangeran Long Ki menggunakan kekuatan terakhirnya untuk berteriak dengan gila. Pada titik ini, dia secara alami tahu bahwa dia pasti akan mati, dan itu bahkan akan menjadi bencana bagi seluruh klan Naga. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sebelum kematiannya adalah mengingatkan anggota klan lainnya untuk melarikan diri. Sesaat sebelum kematiannya, Pangeran Long Ki dipenuhi dengan penyesalan. Kemunculan kembali para dewa dan IBL di 12 ibu kota melambangkan bencana pembunuhan yang mengerikan sendirian. Ini hanyalah soal pilihan. Sebelumnya, menghadapi ancaman dari 12 dewa dan ibl ibu kota, dia memilih untuk meninggalkan umat manusia. Ini bukan hanya pilihannya, tetapi juga pilihan seluruh klan Naga. Sekarang, klan Naga sekali lagi memimpin para dewa dan ibl untuk menghabisi uci. Ini juga merupakan pilihan klan Naga. Jadi, sekarang, wajar jika klan Naga menanggung akibatnya. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dengan menghabisi diri sendiri atau Raja Naga. Jika dia mengetahuinya lebih awal dan bertarung melawan para dewa dan ibl Dutian, dia mungkin akan mendapatkan secercah harapan untuk klan Naga. Namun, tidak ada orang yang menjual obat penyesalan di dunia ini. Jika ingin menyesal sekarang, sudah terlambat. Menghabisi, kematian Pangeran Longki juga berarti pembunuhan kejam terhadap klan Naga telah sepenuhnya dimulai. Naga yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri dengan panik, tetapi kekosongan telah lama diblokir. Langit penuh dengan api ajaib, menyebar ke seluruh langit berbintang, hampir menutupi seluruh bidang bintang tempat istana Naga berada. Setengah langkah menuju para dewa. Kemanapun Anda pergi adalah alam para dewa, dan yang terselubung adalah aturan surga yang sepenuhnya milik Yan Bei Chen. Klan Naga saat ini bahkan tidak memiliki satupun orang kuat di alam penguasa, jadi bagaimana mereka masih bisa menghentikan pembunuhan besar-besaran Yan Bei Chen. Ini benar-benar sebuah bencana. Darah dan mayat tersebar di langit berbintang, berdarah dan kejam. Hanya segelintir Naga yang berada di tepi terluar dan naik ke surga. Pemandangan di depan saya jauh lebih tragis dibandingkan saat alam Buddha surga runtuh. Dan inilah yang dikatakan Yan Bei Chen kepada seluruh dunia dengan cara yang paling ampuh. Aku, Yan Bei Chen kembali jauh di dalam lautan bintang. Saat dia melangkah ke pusaran kekuatan bintang, dijiang dengan jelas melihat terate hijau yang indah. Kekuatan bintang yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju terate hijau dengan gila-gilaan, seolah-olah kekuatan bintang berkumpul ke dalam terate hijau setiap saat. Berbeda dengan Kaisar Dong Hua, persepsi dijiang lebih jelas, dan dia juga lebih tahu apa arti melahap secara gila-gilaan. Dijiang pernah terlibat dalam alam pedang Qinglian sebelumnya, dan dia tidak dapat lagi melarikan diri pada saat itu. Jika Tian Wu dan yang lainnya tidak tiba tepat waktu, dijiang akan mati di alam pedang Qinglian. Setelah 3.000 tahun, dijiang dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan Wu Chi jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Sekarang di ujung tanduk, dijiang dapat merasakan ancaman kematian. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa jika dia melangkah lebih dalam dan terlibat dalam dunia pedang Qinglian, dia pasti akan mati, bisakah kamu bertahan sampai dewa lain datang menyelamatkanmu. Pergi, matanya berkedip, dijiang tiba-tiba bergoyang, dan wujud aslinya tiba-tiba muncul. Enam kukunya melangkah tiba-tiba, dan hantaman luar angkasa yang mengerikan tiba-tiba menghantam trate hijau di tengah pusaran kekuatan bintang. Dalam penyerangan ini, dijiang juga bisa dikatakan sudah habis-habisan. Meskipun dijiang tidak berani melangkah ke dalamnya karena takut akan kekuatan alam pedang Qinglian, dia tidak memiliki masalah untuk langsung membombardir lokasi alam pedang Qinglian dengan kendalinya atas ruang angkasa. Dengan kekuatan dijiang, bahkan orang yang berkuasa di alam penguasa tidak akan pernah berani menahan serangan penuh ini. Namun hantaman dahsyat yang menimpa trate hijau itu seperti batu yang dilempar ke sungai, langsung ditelan tanpa menimbulkan riak apapun. Sama seperti kekuatan bintang yang ditelan, tidak ada perbedaan sama sekali. Meski sudah mempersiapkan hatinya, hati dijiang tiba-tiba tenggelam saat melihat pemandangan ini. Para dewa dan ibl dari 12 ibu kota memiliki kekuatan yang sama. Serangannya tidak dapat menghancurkan alam pedang Qinglian, dan itu akan sama bagi orang lain. Mereka telah mencoba segala cara untuk menyerang umat manusia sebelumnya, pada kenyataannya, hanya untuk memaksa Wu Chi keluar. Tapi sekarang keberadaan Wu Chi sudah ditemukan, apakah dia masih diblokir di sini. Setelah menatap alam pedang Qinglian untuk beberapa saat, dijiang akhirnya tidak berani tinggal lama di sini, dan dengan goyangan tubuhnya, dia menerobos ruang dan mundur. Bagaimana kabarmu saat dijiang keluar? Zurong, yang paling dekat dengannya, bertanya terlebih dahulu. Itu adalah alam pedang Qinglian. Dijiang menjelaskan dengan wajah jelek, saya telah mencoba yang terbaik untuk menyerang, tetapi saya tidak dapat menghancurkan alam pedang Qinglian sendirian, dan saya tidak dapat mengancam Wu Chi sama sekali. Mari kita bekerja sama untuk menerobos. Bagaimana kalau masuk? Yan Zi menyela dengan. Marah? Saya tidak percaya bahwa alam pedang Qinglian dapat menjebak kita. Tidak, mengatakan tidak. Titik, alam pedang Qinglian milik Chi telah berevolusi menjadi prototipe alam semesta, dan sekarang sangat gila untuk melahap kekuatan bintang. Terlalu berbahaya untuk menyerbu masuk. Tanpa Zhu Jiwiin, kita tidak memiliki jaminan kemenangan. Mungkin, saat kedua belas dewa dan ibl sedang berdiskusi, Longzun tiba-tiba meraung kesakitan, dan bahkan para dewa dan ibl pun terkejut. Longzun, apa yang membuatmu berteriak di sini? Dalam sekejap, di Jiang muncul di depan Longzun dan berkata dengan sungguh-sungguh. Mati, semuanya mati. Seluruh klan naga sekarang berjumlah 10 yan bechen. Yan bechen lah yang kembali. Pangeran Longki memiliki hubungan dekat dengannya, dan kematian pangeran Longki segera dirasakan langsung oleh Longzun. Bahkan sebelum dia bisa pulih, pesan klan naga telah tiba. Istana naga runtuh, mayat seluruh klan naga berserakan di ladang, dan langit berbintang berlumuran darah. Apa? Dalam sekejap, para dewa dan ibl dari 12 ibu kota menjadi pucat pada saat bersamaan. Mereka tidak peduli berapa banyak orang dari klan naga yang mati, tapi yang mereka pedulikan adalah alasan kematian klan naga. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa pada awalnya, bahkan ketika mereka dipaksa ke istana naga, mereka sebenarnya tahu betul di dalam hati mereka bahwa jika klan naga benar-benar bertarung dengan mereka, mereka pasti akan mampu menghabisi kedua tuan panjang. Zun dan pangeran longki, dan bahkan membiarkan klan naga kerugiannya besar, tetapi jika mereka menghabisi klan naga, mereka tidak akan bisa melakukannya. Bahkan jika Yan Bei Chen benar-benar kembali, bagaimana dia bisa melakukannya? Jika klan naga tidak berbohong, maka satu-satunya penjelasan adalah Yan Bei Chen membuat terobosan. Hanya dengan menerobos batasan Lord Rilem seseorang dapat memiliki kekuatan yang begitu menakutkan, naga sepenuhnya, dan menyebabkan akhir yang tragis. Setelah memperoleh warisan dutian, mereka lebih tahu dari siapapun potensi apa yang dimiliki Yan Bei Chen. Alasan mengapa mereka melanggar perjanjian 10 ribu tahun adalah karena Yan Bei Chen melarikan diri dari tempat terlarang. Jika Yan Bei Chen benar-benar melangkah ke alam dewa tanpa Zhu Jiuyin, bahkan para dewa dan IBL dari 12 ibu kota tidak akan mampu melawannya sama sekali. Tidak mungkin, tanpa asal-usul waktu Zhu Jiuyin, mustahil baginya untuk menyadari warisan sebenarnya dari dutian dewa setengah langkah. Dia hanyalah dewa setengah langkah. Dibandingkan dengan yang lain, Suan Ming jelas tampak seperti itu paling tenang. Katakan sejujurnya. Jika Yan Bei Chen benar-benar melangkah ke alam dewa, dia akan benar-benar tak terkalahkan. Bahkan jika Zhu Jiuyin masih di sana dan mengerahkan formasi dutian, hasilnya masih tinggal dua, apalagi tanpa Zhu Jiuyin mereka tidak punya pilihan selain melarikan diri. Namun jika itu hanya dewa setengah langkah, tidak seburuk yang dibayangkan. Mendengar kata-kata Suan Ming, roh para dewa dan iblainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat. Ya, itu hanya dewa setengah langkah. Bukannya kita belum pernah menghabisi mereka semua sebelumnya. Selama kita bisa membangunkan Zhu Jiuyin, kita masih bisa menyapu langit. Dengan kata-kata ini, mereka sama sekali tidak peduli dengan perasaan Longzun. Pada titik ini, Longzun juga tidak memiliki nilai guna. Menurut Longzun, apa hubungannya dengan mereka? Matanya hampir pecah, Raja Naga tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara lagi. Penyihir leluhur, klan Naga kita berada dalam bencana hari ini karena putusnya kamu dengan klan manusia. Tidak peduli apa, tolong bantu aku dan ikuti aku kembali ke Istana Naga untuk menyelamatkan orang. Basmi Yan Bei Chen untuk membalas dendam. Sudah terlambat, dijiang melirik Longzun dan berkata, Yan Bei Chen telah memasuki alam dewa. Bahkan jika kita bergegas kembali sekarang, itu akan terlambat untuk menyelamatkan orang. Selain itu, bukankah kamu juga mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang tersisa di klan Naga sekarang lebih baik menyerah saja. Kamu, untuk sesaat, Raja Naga gemetar karena marah. Meskipun klan Naga menderita banyak korban, masih ada harapan. Jika kita bergegas kembali sekarang, bahkan jika kita bisa menyelamatkan beberapa anggota klan lagi, itu akan bagus. Tapi reaksi Dutian Shen Mo saat ini adalah dia meninggalkan klan Naga begitu saja. Para dewa dan IBL Dutian tidak peduli, tapi bagaimana mungkin dia tidak peduli. Sambil mengertakkan gigi, Long Zun marah dan kesal, tapi dia masih tak berdaya. Dia ingin pergi dengan marah dan kembali ke Istana Naga sendirian untuk menyelamatkan orang, tetapi alasannya mengatakan dengan jelas bahwa tanpa bantuan dewa dan IBL Dutian, jika dia kembali menghadapi Yan Bei Chen sendirian, dia pasti akan mati sia-sia. Tidak peduli betapa marah dan sakitnya dia, dia tetap rasional, dan dia tidak akan pernah melakukan hal yang akan menyebabkan kematian. Seperti yang dikatakan Sang Buddha Kebahagiaan, dia masih kurang keberanian untuk bertarung sampai mati, jadi betapapun memalukannya, dia hanya bisa menahannya. Pada titik ini, dia tidak punya ruang untuk menyesal dan hanya bisa mengikuti dua belas dewa berjalan menuju kegelapan. Ingat semua dewa dan IBL kuno, konsentrasikan seluruh kekuatanmu, dan pastikan untuk memaksa Wu Chi untuk tunduk. Suan Ming memerintahkan dengan suara yang dalam dengan niat menghabisi yang dingin di matanya. Terobosan Yan Bei Chen juga membawa tekanan besar bagi mereka. Tidak peduli apa, mereka harus memaksa Wu Chi untuk membangunkan Su Ji Win dalam waktu sesingkat mungkin. Tentu saja, memanggil semua dewa dan IBL kuno saat ini juga berarti waspada terhadap Yan Bei Chen. Lagi pula, dengan kekuatan dewa setengah langkah Yan Bei Chen, dewa dan IBL kuno lainnya tidak bisa menahannya sama sekali. Yang paling penting adalah karena mereka telah pergi ke Istana Naga, Yan Bei Chen pasti akan tahu tentang kedatangan mereka di Istana Naga Lautan Bintang. Jika Yan Bei Chen datang, itu masalah sebenarnya. Mengingat semua dewa dan IBL kuno, bahkan jika Yan Bei Chen datang, bersama-sama, kita bisa cukup percaya diri untuk mengalahkan atau bahkan menghabisi Yan Bei Chen. Ada pun perang dengan umat manusia, sekarang Wu Chi telah ditemukan, itu tidak penting lagi. Mendengarkan percakapan antara dewa Dutian dan Iblis, Longzun mengertakkan gigi dan hampir muntah darah. Menghadapi para dewa dan IBL Dutian, umat manusia berjuang mati-matian untuk melawan, terlepas dari hidup dan mati, namun mereka mengubah bahaya menjadi keselamatan, namun pada akhirnya ia berakhir dengan ras naga yang hampir musnah. Kontras ini membuatnya bagaimana mengakhirinya. Saya menyesalinya. Di Istana Surgawi, ketika berita tentang Kaisar Dong Hua muncul kembali, para penguasa dan orang-orang berkuasa dari umat manusia masih berdebat apakah akan bergegas ke Lautan Bintang untuk menyelamatkan Wu Chi. Yan Bei Chen kembali dan membalas dendam dengan kekuatannya sendiri bahwa klan naga hampir musnah tiba-tiba ke Istana Surgawi. Dalam sekejap, kerumunan itu meledak sepenuhnya. Semua orang yang hadir tidak mengenali Yan Bei Chen, dan mereka dengan jelas mengingat tempat terlarang itu. Karena Yan Bei Chen, semua orang hampir menemui jalan buntu. Dapat dikatakan bahwa di tanah terlarang, Yan Bei Chen mengkhianati umat manusia dua kali. Secara logika, bahkan menghabisi Yan Bei Chen tidaklah berlebihan. Namun di dunia ini, segala sesuatu tidak pernah dinilai berdasarkan benar dan salahnya. Memang benar Yan Bei Chen mengkhianati umat manusia demi warisan dutian dan dirinya sendiri. Tetapi Yan Bei Chen kembali, dan dia kembali dengan kekuatan mengerikan setelah terobosan. Dengan kekuatan absolut sebagai jaminan, siapa yang berani mengatakan bahwa Yan Bei Chen adalah bersalah. Terlebih lagi, kejadian sebelumnya sendiri membuat semua orang membenci klan naga karena mengkhianati mereka. Begitu Yan Bei Chen kembali, dia menggunakan pengorbanan darah klan naga untuk menghibur sang Buddha lagi pula. Yang paling penting adalah menghadapi ancaman para dewa dan IBL dari dua belas ibu kota, umat manusia membutuhkan Yan Bei Chen. Dengan cara ini, kembalinya Yan Bei Chen secara alami menjadi peristiwa yang membahagiakan. Adapun kejadian sebelumnya, dia hanya bisa melupakannya secara selektif. Raja IBL Wuliang, pergilah ke istana naga secara langsung dan pastikan untuk membawa Yan Bei Chen kembali ke istana surgawi. Kata Ruoyun San perlahan dengan sedikit pemikiran di benaknya. Adapun orang yang memiliki hubungan paling dekat dengan Yan Bei Chen, tentu saja satu-satunya yang hadir adalah Raja IBL Wuliang. Setelah kematian Sang Buddha, Yan Bei Chen dapat menghabisi klan naga untuk membalas dendam. Menghadapi Raja IBL Wulu, Yan Bei Chen tidak punya alasan untuk menolak. Meskipun sebelumnya sepertinya ada pertengkaran, setelah Ruoyun San mengatakan ini, tidak ada yang keberatan. Bahkan Putri Chang Ning hanya sedikit mengernyit dan tidak keberatan. Mari kita kesampingkan masalah Laut Sing Chen untuk saat ini. Menurut apa yang dikatakan Kaisar Dong Hua, Wu Chi seharusnya tidak berada dalam bahaya dalam waktu singkat. Kami akan memutuskan segalanya setelah Yan Bei Chen kembali. Setelah itu, Ruoyun San berbicara lagi. Bagaimanapun, masalah pembunuhan klan naga masih hanya sekedar berita, dan apa yang terjadi masih belum jelas. Sejauh mana kekuatan Yan Bei Chen telah mencapai, dan apakah dia dapat bersaing dengan para dewa dan Ibel Dutian hanya dapat ditentukan setelah bertanya pada Yan Bei Chen. Seperti kata pepatah, kenali diri Anda dan musuh Anda, dan Anda akan menang dalam setiap pertempuran. Umat manusia tidak berjuang untuk meraih kemenangan, namun mereka benar-benar tidak mampu untuk kalah lagi. Hanya dengan benar-benar memahami seberapa besar kekuatan yang Anda miliki, Anda dapat membuat rencana tindak lanjut yang ditargetkan. Hal ini dapat dimengerti. Dikatakan bahwa Raja Ibel Wu pergi menemui Yan Bei Chen, tapi nyatanya, Raja Ibel Wu belum pernah melangkah ke alam Tuhan. Demi alasan keamanan, Gai Jiuxiao juga menemani Raja Ibel Wu di sana. Bagaimanapun, Yan Bei Chen dan Gai Jiuxiao sama-sama berada di bawah sekte leluhur demonik Wei di masa lalu. Mereka juga dianggap saudara Jiuxiao yang tertutup memimpin, dan tidak butuh waktu lama untuk tiba di Istana Naga. Meskipun mereka telah menerima berita sebelumnya bahwa klan Naga hampir dimusnahkan oleh Yan Bei Chen sendirian, ketika mereka benar-benar melihat apa yang terjadi di Istana Naga, Gai Jiuxiao dan Raja Ibel Wu masih tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di hati mereka. Mayat di mana-mana, seluruh langit berbintang dipenuhi mayat naga di mana-mana. Api Ibel memenuhi langit, memberikan perasaan depresi yang tak terlukiskan. Bahkan dengan kekuatan Gai Jiuxiao, dia tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya. Mengerikan, tidak terbayangkan bagaimana Yan Bei Chen bisa melakukan semua ini sendirian. Mungkinkah dengan bantuan warisan Dutian, Yan Bei Chen benar-benar memasuki alam dewa. Sementara berbagai pemikiran melintas di benak mereka, sosok Yan Bei Chen muncul di depan mereka berdua. Yan Bei Chen sudah merasakannya sejak Gai Jiuxiao dan yang lainnya memasuki Istana Naga, dan pada saat ini, pertempuran melawan klan naga hampir sepenuhnya berakhir. Kecuali sebagian kecil dari klan naga yang berhasil melarikan diri, semua klan naga lainnya binasa. Yan Bei Chen bahkan tidak mau membiarkan siapapun hidup. Ini adalah pembantaian berdarah, dan tidak ada belas kasihan bagi Yan Bei Chen. Ibel dapat melakukan apapun yang dia inginkan dan tidak terikat oleh moralitas duniawi, apalagi makhluk seperti Yan Bei Chen. Saya telah bertemu Raja Ibel Wu. Yan Bei Chen membungkuk sedikit dan memberi hormat secara alami. Meski dari segi kekuatan, ia tak lagi sebanding dengan Raja Ibel Wu, namun persahabatan dari masa lalu masih tetap ada, jadi wajar saja ia tetap memperlakukannya dengan sopan. Ini bukan hanya soal kesopanan, tapi juga kebanggaan. Apa yang disebut sebagai kesuksesan seorang penjahat sebenarnya masih merupakan tanda kurang percaya diri. Dengan harga diri Yan Bei Chen, mengapa dia harus menggunakan cara yang kekanak-kanakan untuk meningkatkan statusnya? Sejak dia kembali, dia sudah berada di puncak dunia, jadi mengapa dia harus meninggikan dirinya sendiri? Tapi bagi Raja Ibel Wu, hadiah Yan Bei Chen benar-benar membuat orang merasa lega, dan wajahnya dipenuhi dengan senyuman bahagia. Meskipun dia tidak memiliki gelar guru dan murid, Yan Bei Chen telah diajar olehnya, dan dia dianggap sebagai setengah penerusnya. Melihat Yan Bei Chen begitu kuat, dia secara alami merasa terhormat. Oke, saya tidak menyangka potensi Wu saya terbatas dan saya tidak bisa masuk ke alam Tuhan, tetapi ada penerus seperti Anda. Bahkan jika saya mati, saya tidak akan menyesal. Bei Chen, Raja Ibel Wu merasa lega dan tertawa terbahak-bahak. Yan Bei Chen tidak menyangkal identitasnya sebagai penerus Raja Ibel Wu. Sebenarnya, dia bukanlah keturunan Raja Ibel Wu, tapi dia hanya menerima beberapa bimbingan. Cara ajaib Yan Bei Chen adalah sektenya sendiri dan tidak ada hubungannya dengan sekte orang lain. Jika ada seorang master, itu hanya bisa menjadi nenek moyang dari cara Ibel di dunia atas. Tidak peduli apa, dia tidak bisa digolongkan sebagai Raja Ibel Wu. Namun, Yan Bei Chen hari ini secara alami tidak akan mempedulikan hal ini dengan Raja Ibel Wu. Memalingkan matanya, Yan Bei Chen menatap Geji Uxiao dan berkata dengan lembut, Adik laki-laki, kamu baik-baik saja. Mendengar gelar adik lagi, Geji Uxiao terdiam sejenak, lalu berkata, Selamat, kakak senior Yan, karena memasuki alam dewa. Jika sebelumnya, Geji Uxiao masih sedikit tidak puas dengan Yan Bei Chen dan ingin melampauinya, sekarang, menghadapi Yan Bei Chen lagi, sangat sulit baginya untuk merasakan keinginan untuk membandingkan. Hanya dengan melangkah ke alam dewa kita dapat memahami betapa sulitnya mengambil langkah ini dan memasuki alam para dewa. Pada saat ini, meskipun Yan Bei Chen tidak mengambil tindakan, Geji Uxiao merasa bahwa itu memang bukan aura yang bisa dimiliki oleh Lord Rilem. Itu hanya dewa setengah langkah. Sambil menggelengkan kepalanya sedikit, Yan Bei Chen menjawab dengan tenang. Di mata orang lain, dia secara alami sangat kuat sekarang, dan tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa dia berada di alam para dewa, tetapi hanya Yan Bei Chen yang tahu seberapa besar kesenjangannya. Setengah langkah menuju alam dewa, mereka baru saja melangkah ke alam dewa, mengembangkan prototipe alam semesta, dan memiliki modal untuk menjadi benar-benar transcendent, dan menjadi jalan surga dengan sendirinya. Namun itu masih jauh dari alam dewa yang sebenarnya. Sederhananya, jika Yan Bei Chen benar-benar melangkah ke alam dewa, dia dapat dengan mudah mencapai tempat manapun di alam semesta hanya dengan satu pikiran. Untuk menghabisi klan naga, tidak perlu mengeluarkan usaha sebesar itu, bahkan di dalam istana surgawi. Dapat membuat hukum surga datang ke istana naga. Di bawah alam Tuhan, sebuah pikiran dapat langsung menghabisi seseorang dengan sebuah pikiran. Ikuti kata-katamu dan kendalikan surga. Itulah semangat yang benar-benar melampaui semua makhluk hidup. Tentu saja, perbedaan antara keduanya hanya dapat benar-benar dipahami setelah mengambil setengah langkah menuju dewa. Jika tidak, meskipun dijelaskan, akan sulit untuk dijelaskan dengan jelas. Namun, jelas bahwa Yan Bei Chen tidak berniat menjelaskan kepada siapapun. Aku tidak peduli dengan dewa setengah langkah dan bukan dewa setengah langkah. Aku hanya bertanya padamu, bisakah kamu menghadapi dua belas dewa dan ibel surgawi sekarang? Setelah melambaikan tangannya, Raja Ibel Wu bertanya lagi. Hanya di alam perkasa, Raja Ibel Wu secara alami tidak mengerti artinya, dan tidak perlu memahaminya, jadi dia bertanya langsung. Yang lain-lainnya sepele, persoalan ini adalah inti dari segalanya. Tidak, Yan Bei Chen menjawab dengan tenang dengan kelopak matanya sedikit bergerak. Jika para dewa dan Ibel dari dua belas ibu kota berkumpul, dalam formasi ibu kota, mereka akan memiliki kekuatan yang sebanding dengan para dewa. Untungnya, Zhu Jiuyin hilang, jadi mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap saya. Namun, saya juga bisa jangan lakukan apapun pada mereka sekarang. Penjelasannya sangat sederhana, jelas dan mudah dimengerti. Pokoknya, kembalilah ke Istana Surgawi bersamaku dulu, mari kita diskusikan, lalu cari solusinya. Dia sedikit mengernyit, jelas Raja Ibel Wu tidak menyangka akan mendapat jawaban seperti itu, dan menggelengkan kepalanya dan berkata, Menurut ide Raja Ibel Wu, Yan Bei Chen sendiri tidak bisa berbuat apa-apa terhadap lawannya, tapi jika dia bergabung dengan penguasa ras manusia lainnya, atau bahkan penguasa ras iblis, maka dia sangat yakin bisa mengalahkannya. Dewa dan Ibel Dutian Terlebih lagi, ada Wu Chi lain jauh di dalam lautan bintang. Selama para Dewa dan Ibel Dutian bisa ditahan sampai Wu Chi bangun, maka mungkin Wu Chi juga bisa menerobos Dewa setengah langkah, mereka harus ditangani bersama. Apakah ada 12 Dewa dan Ibel di ibu kota? Sayangnya, Raja Ibel Wu rupanya salah menebak pemikiran Yan Bei Chen dan melebih-lebihkan pengaruhnya terhadap Yan Bei Chen. Mengangkat kepalanya dan melirik Raja Ibel Wu, Yan Bei Chen berkata dengan tenang, tidak perlu, kamu bisa berdiskusi dan menangani masalah umat manusia. Ada hal lain yang harus aku lakukan. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Raja Ibel Wu tiba-tiba berubah. Dia tidak pernah menyangka Yan Bei Chen akan menolak, dan menolak begitu saja. Yan Bei Chen, Wu Chi berada jauh di dalam lautan bintang, dan sekarang 12 Dewa dan Ibel telah tiba di lautan bintang. Sebelum Raja Ibel Wu dapat menyelesaikan kata-katanya, dia diselalagi oleh Yan Bei Chen. Jadi, apa, untuk sesaat, Raja Ibel Wu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Jadi, apa hubungannya ini denganku? Yan Bei Chen bertanya dengan tenang. Kalimat ini tiba-tiba membuat Raja Ibel Wu menyadari bahwa Yan Bei Chen bukan lagi Yan Bei Chen yang baru saja tiba di luar wilayah. Iya, apa hubungan hidup dan mati Wu Chi dengan Yan Bei Chen? Dengan sedikit kepahitan di mulutnya, Raja Ibel Wu bertanya lagi, Wu Chi tidak ada hubungannya denganmu, jadi bagaimana dengan umat manusia? Apakah kelangsungan hidup umat manusia tidak ada hubungannya denganmu? Saat menyebutkan ras manusia, Yan Bei Chen akhirnya berhenti sejenak, dan kemudian perlahan menjawab, selama saya hidup, umat manusia tidak akan binasa, tetapi ini tidak berarti bahwa saya bersedia diperintah oleh siapapun. Aku akan menangani masalah ini dengan caraku sendiri. Jadi, apakah kamu mengerti? Setelah membuka mulutnya, Raja Ibel Wu ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa. Kamu datang tepat waktu, hal-hal lain di sini akan ditangani olehmu. Berbalik dan meninggalkan kata-kata ini, Yan Bei Chen melangkah ke langit berbintang dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap, dan tidak ada jejak sama sekali. Jelaskan keberadaannya. Melihat sosok Yan Bei Chen menghilang, Raja Ibel Wu merasa getir di hatinya. Untuk pertama kalinya, dia menemukan bahwa dia sama sekali tidak memahami Yan Bei Chen, yang dia klaim sebagai penerusnya. Kenapa? Kenapa ini terjadi? Melihat Gai Jiuk Siao, Raja Ibel Wu bertanya dengan suara serak. Setelah hening beberapa saat, Gai Jiuk Siao perlahan menjawab, saat kita berada di tanah terlarang, Tuan Ruo pernah berkata bahwa penguasa satu langkah akan abadi. Sampai batas tertentu, mereka adalah dewa, abadi dan abadi. Tentu saja, perasaan biasa tidak bisa lagi menahannya. Setelah menghela nafas, Gai Jiuk Siao melanjutkan, Tidak lama setelah kami memasuki alam Tuhan, kami secara alami masih terikat, tetapi Yan Bei Chen akhirnya putus dengan kami terlebih lagi, sekarang, dia telah setengah melangkah ke alam dewa. Dapat dikatakan bahwa, sebenarnya, dia bukan lagi ras manusia yang dia inginkan bukanlah kebangkitan umat manusia, tetapi kebangkitan umat manusia, kebangkitan nyata umat manusia. Ambil langkah terakhir dan jadilah dewa di atas segalanya. Pada titik ini, mata Gai Jiuk Siao tanpa sadar tertuju ke arah lautan bintang. Yan Bei Chen memang seperti ini, jadi bagaimana jadinya jika Anda juga melangkah ke alam dewa setengah langkah? 1360. Titik.